Halo, selamat sore. Mungkin tidak kayaklah seperti sobat-sobat tapping ya. Sebenarnya gue pengen bersantai ngobrol ke kalian, nuangin pikiran. Terlepas dari pikiran gue benar atau salah, ini hanya berbagi. Semoga kita bisa bertukar pikiran di kolom komentar nantinya. Enaknya tuh kalau ngopi emang sembari sebat ya. Beberapa tahun terakhir, kayak dua tahun terakhir khusus sebab masa corona, gue tuh cukup lumayan ngambil banyak keputusan gitu. Dalam waktu yang singkat. Bisa dalam waktu dua hari, satu hari gue ngambil keputusan. Dan keputusannya tuh bukan keputusan-keputusan ringan gitu. Kadang-kadang keputusan-keputusan genting, dimana harus perlu pemikiran yang cukup dalam dan diperhitungkan banget gitu. Bahkan dalam sehari bisa-bisa ngambil keputusannya banyak. Yang dimana akhirnya gue merasa bahwa kayaknya otak gue kebebanin gitu. Setelah jalan dua tahun dan gue jadi inget sama perkataan nyokap gue yang mungkin kalian pernah denger. Kayak dulu tuh hati-hati jangan sampai terlalu ngegas. Karena ketika saatnya dibutuhkan nanti, takutnya gasnya udah gak pol-pol banget gitu. Maksudnya gasnya tuh udah habis gitu. Akhirnya gue tau bahwa hidup itu kayak estafet gitu. Kayak lari maraton gitu. Sesuatu yang akan kita lakukan dalam cukup waktu yang panjang bukan seperti lari 100 meter. Tapi gue rasa kayak gue harus nge-restart ulang. Karena gue udah ngelakuin yang namanya lari 100-200 meter. Dimana akhirnya tuh kayak burn out buat badan gue, burn out buat pikiran gue, dan pastinya burn out buat fisik lu. Tapi yang paling gue ngeganggu tuh adalah ketika harus burn out ke pikiran sebetulnya. Kalau misalkan burn outnya itu lebih ke mana, ke fisik mungkin capek, lelah, pegel gitu ya. Mungkin badan jadi kurang fit gitu ya. Tapi selama pikiran lo masih dalam keadaan tenang, ya secara mudah-mudahan secara biologinya itu recovery-nya bisa terjadi. Tapi ketika pada saat lo lagi mengalami pemikiran yang cukup dalam gitu, atau masalah yang cukup besar, kayaknya fisik lo tuh jadi lumayan terpengaruh gitu. Yang paling parah, yang paling parah gue ngerasa bahwa adalah mood. Kayaknya dulu tuh gue gak kepikiran kayak gue harus mood dulu baru ngerjain sesuatu. Yang ada tuh adalah ya kerjakan saja gitu. Nanti moodnya menyeimbangi gitu. Kadang-kadang, waktu-waktu saat gue muda-muda mungkin gitu. Tapi beda sama sekarang ya. Sekarang itu tuh kayak gue harus bangun build up dulu sesuatu tuh supaya moodnya bagus baru gue kerjain sesuatu. Ini gue rasa jadi sebuah kemunduran buat diri gue. Tapi sesuatu yang memang harus gue pikirkan juga supaya ini tidak berlangsung dalam waktu yang panjang. Kayaknya kelelahan pikiran itu menjadi salah satu hal yang mengancam cukup berbahaya untuk gue pribadi dan gue gak tau di luar sana apakah ada orang-orang juga mungkin kalian yang nonton ya kan atau mungkin temen kalian atau saudara kalian atau siapapun di dekat kalian yang juga ngalamin hal yang sama dimana bukan fisiknya yang kena tapi lebih ke pada beban pikiran. dimana dia tuh bagaiman pikiran tuh dimana dia banyak banget harus setiap hari berkutat atau dia harus mencoba untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan penting yang emergency gitu urgent bentuknya. Yang dimana kadang-kadang pilihannya tuh gak selalu bagus. Jadi kayak lo harus pilih yang terburuk, yang terbaik dari yang terburuk gitu. Jadi ada pilihan beberapa dan semuanya itu gak ada yang bagus tapi lo harus tetep pilih gitu. Dan lo mulai menghitung-hitung, mengkalkulasi mana yang bagian terbaik dari yang terburuk ini gitu. Dan itu akhirnya melalahkan jiwa ya. Gue inget banget ketika kemarin sempet ngobrol sama bokap gue. Sama abang gue juga. Pada saat lagi ngobrol ketika bertiga, kita lagi ngobrol diskusi yang cukup dalam, melalui pekerjaan, soal masalah hidup, dan yang lainnya. Salah satunya gue akhirnya gue ngukapin. Gue bilang, kalau kita kena pikiran dan fisik, itu kadang-kadang itu udah nge-burn banget kemana. Apalagi kalau udah kena pikiran lo bisa stress, yang ada tidur lo jelek, makan lo gak bagus, dan lo mau ngelakuin sesuatu tuh semuanya itu tuh kayaknya hambar. Dan gue bilang, yang paling terakhir tuh adalah akhirnya ketika lo kena bukan soal masalah pikiran dan fisik doang, tapi masalah hati. Kadang-kadang kita gak bisa pungkiri ya, bahwa hidup itu gak semuanya tuh cuma pake logika gitu. Tapi kadang hidup tuh memang harus pake perasaan. Empati. Kayaknya empati itu di jaman sekarang kan juga udah mati ya. Udah mulai banyak yang mati gitu. Karena sebenernya empati itu lebih kepada kayak egois sendiri gitu. Kalau misalkan kita terlihat peduli karena itu menguntungkan buat kita gitu. Rasanya kesannya gitu ya. I might be wrong. I might be wrong. Tapi kesannya empati itu muncul karena itu aja. Karena ada fungsinya buat kita, ada keuntungannya buat kita, maka kita berempati terhadap suatu kejadian. Tapi kalau there is no reason, itu kayaknya empati itu udah mulai kayaknya mulai hambar gitu. Kita bisa bilang kayak satu kejadian yang cukup mengenaskan, terus kita yang nonton netizen, sebagai netizen kita nonton kayak yang wah gila hati gue tersentuh banget, wah gila hati gue marah banget, wah gila ini gak bisa dibiarkan. tapi kadang-kadang terjadi juga di sekeliling kita kepada orang-orang yang kita dekat, tapi kita gak terlalu peduli gitu. Makanya gue bilang empatinya tuh jadi kayak mati rasa gitu. Yang jauh jadi terasa lebih penting daripada yang dekat gitu. Makanya gue bilang hidup itu kadang-kadang gak cuma soal masalah logika, pikiran, dan fisik aja, tapi juga harus punya perasaan. Nah, balik lagi ke bambahasan yang gue sama abang gue, adalah ketiga-tiga itu gak balance gitu rasanya. Ketika fisik lo juga gak bagus-bagus amat gitu ya, kayak gue nih, gue badannya udah kurang olahraga, badannya juga tidak, fatnya juga gemuk orangnya, terus habis itu pikiran ya. Dan yang paling terakhir akhirnya setelah pikiran itu kena, hati kita kena, karena kelalahan. Segala pemikiran yang datang, segala beban yang hadir, segala keputusan yang kita ambil, akhirnya mempengaruhi hati kita gitu. Dengan keputusan-keputusan yang ada, dengan orang-orang di sekeliling kita, sosial-sosial yang lingkungan kita, akhirnya mempengaruhi hati kita, dan akhirnya kita burn out bener-bener gitu. Gue tuh juga ngerasa jadi kayak pengen perlu banget ya, untuk bicara sama seseorang, atau ngerasa perlu juga kayak untuk berdiam diri, atau meriset gimana caranya, untuk kayak membalanskan itu gitu. Keliatannya harusnya kita bisa bilang, yaudah kuatin diri, apa namanya, jangan nyerah, semua itu pastilah, kalau nyerah gue rasa gue udah, gak bisa ada di sini lagi ya, pasti kita udah angkat tangan gitu, maksudnya udah kayak, oke, gue gak akan ngelakuin apapun gitu. Ketidakmenyerahan gue adalah, tidak berkompromi dengan keadaan yang buruk, bagaimana caranya keluar dari keadaan yang buruk. itu cara gue untuk tidak menyerah. Tapi di satu sisi, akhirnya lumayan juga terkena gitu. Rasanya pengen gitu. Mungkin buat teman-teman, yang tahu gimana caranya untuk keluar dari masalah ini, atau kalian punya teman-teman yang, ngalamin juga hal yang sama, bisa juga bercerita soal itu. Sebentar, ini udah maghrib emang, suaranya. Maghrib. Mungkin, kalau udah maghrib, kita sholat maghrib dulu, kita mungkin ketemu lagi di, next, ngobrol-ngobrol di Sobat Sebat Tapping. Jaga kesehatan guys. Cintai dirimu, sebelum bisa mencintai orang lain. Take care. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.